Barakah tempat itu secara manawi, secara dohir, secara manawi, artinya gini Misalnya Makkah, Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Hara, Masjid Al-Aqsa Termasuk tempat yang diberkai oleh Allah SWT Dan disitu pahalanya banyak, sehingga kita disariatkan untuk berjalan ke sana Menempuh jalan jahat ke sana, sedangkan naik masjid, antara masjid sesama kita masjid kini kan sama saja Sama saja, kecuali kita datang dalam rangka taklim, bukan dalam rangka barakah lebih Enggak sama sebenarnya, barakah itu barakah maknawi, maknawi artinya ingatan Secara maknawi itu barakah itu nanti membedakan dengan barakah yang dianggap oleh orang sirik Jadi orang sirik itu nengarani kuburan barakah Ini kula, ada patoknya dicuwili juga mulai Ada kembangnya dikeraui juga mulai, ada wedinnya juga mulai Itu keyakinan barakah yang sifatnya kesirikan Ini perlu diperhatikan Jadi ini keyakinan barakah yang sifatnya kesirikan Tapi keyakinan barakah yang sifatnya adalah hadis yang sifatnya Al-Quran itu maknawi Ya ini secara maknawi saja, sehingga ketika kita datang ke masjid haram, ada nilai pahala yang lebih di sana Dan kita pulang, tidak ada pasir, tidak ada cuwilan watu Nah itu maknawi saja Jadi kalau mau nilai cuwilan watu kokono nilai jimat Jadi itu menganggap barakah yang identiknya kesirikan Jadi tidak usah nilai pahala Ketika sampai misalnya ingin masjid demak, misalnya rono ingin roh masjid demak Bukan apa-apa sekedar ingin tahu semacam rekreasi Tapi ini rono terus menggulai sekolah di posisi Nah itu yang jadi masjid, bedanya itu meriku Bedanya itu meriku Dan ini wangil dijelaskan Masjid dijelaskan oleh masyarakat untuk angil Bedaanya itu meriku Jadi ojo ngantik, emek-emek sesuatu diyakini mempunyai keajaiban di situ Nah itu yang jadi masjid, ya tenang deh Ini kalau akhirnya, kalau kembangin ini kuburan kembang Biasanya, kembang seperti patok Nah keyakinan ini, keyakinannya diang-tiang musyrik kembi Seandainya kita ternyata bersahadat, bersahadat, bersahadat islam Secara KTP, bersahadat islam Kok bisa ngelakuin ini, berarti Tasa buh, nyerupani wang musyrik diamanan nabi Tapi sampai ada wang itu, langsung pohonis musyrik Tasa buh, ambik wang musyrik diamanan nabi Ini dia hanya tasa buh saja Misalnya, itu gak sampai nengguni sirik akbar Dia masukin yang sirik asgur Utau masukin perantara nengguni sirik akbar kan sirik asgur Atau perantara nengguni dosa besar itu dosa ke kecil Dia masukin nengguni gak sampai ketika dia itu gak ada keyakinan apa-apa Hanya tasa buh saja Ketika dia mulai gak kena mempunyai ketika dia ada keyakinan seperti mau Seperti mau, misalnya kadang kan ada wang anu tanu 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 Kan melok, misalnya ada rumbungan dua roh Kan ada kan, ada yang memang tujuannya ngulik-ngulik Apa yang gak bawa popo kekono, ngulik banyu diombe kan Yang liannya itu gak denger popo wang awam pak Wang awam gak denger popo, pokoknya syukur melok Baren yang kono, liannya ada wang banyu diombe Dari melok banyu diombe Ini wang anu tanu tanu, itu mungkin hukumnya benten kalih Jadi mulai gak kena nuduh Kayakinan itu dipertimbangkan juga Kalau orang denger popo, anu tanu 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 Mungkin hukumnya benten Mulai gak kena nuduh Mulai gak kena nuduh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya